Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Dilancarkan resekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya Rupal Alamin Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Hutang lunas dengan melakukan pesugian Seperti apa kisahnya Tak perlu lama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Sebut saja namanya Fatih Seorang laki-laki parubaya yang sudah berumur 43 tahun Ia tinggal di sebuah perumahan di Jakarta Selatan Bersama istri dan dua orang putranya Sampai penghujung tahun 2010 Rumah tangganya tidak menemui masalah yang berarti Mereka hidup rukun Dengan segala kebutuhan rumah tangga yang selalu bisa Fatih penuhi Dua orang putranya pun bisa bersekolah dengan layak Salah satunya Sudah duduk di bangku perguruan tinggi di kota itu Dan adiknya masih di bangku SMP Namun roda kehidupan itu Terus berputar Tidak selamanya Yang kaya akan kaya terus menerus Dan sebaliknya Untuk yang miskin Suatu ketika Musibah datang beruntun Dan langsung membuatnya ambruk Hingga tenggelam ke dasar lumpur kenistaan Padahal baru satu dua bulan Fatih mengambil kredit di sebuah bank swasta nasional Yang nilainya 700 juta rupiah Untuk mendapatkan kredit sebesar itu Fatih menjaminkan rumah yang ia tempati bersama istri dan anak-anaknya Uang sejumlah itu Ia gunakan untuk modal usaha Karena Fatih sudah lama mendapatkan klien dari Singapura Untuk mengirim hiasan rumah tradisional Seperti disambar petir di siang bolong Hari itu Fatih mendapatkan kabar Bahwa barang yang ia pesan Dari para pengrajin di Tasik Malaya Tidak bisa dikirim Alasannya mereka belum mendapatkan bayaran sejak 3 bulan lalu Para pengrajin itu Menuntut pembayaran semua barang yang mereka kirim senilai hampir setengah miliar Padahal Fatih sudah membayarkan semua hak mereka Tanpa ada yang ia tunda-tunda Pembayaran itu ia lakukan Melalui kasih dan orang kepercayaannya Tidak hanya itu Masalah lain timbul dari kliennya Yang ada di Singapura Dia menuntut Fatih Untuk segera mengirimkan barang pesanannya Panik bukan ke Palang Di satu sisi ia harus membayar uang kepada para pengrajin di Tasik Malaya Di sisi lain ia juga dituntut Untuk mengirim barang ke Singapura Atau kontrak yang telah dibangun akan segera diputuskan Artinya Fatih akan kehilangan klien Sekaligus harus membayar hutang yang segunung jumlahnya Ya Tentu saja bukannya Fatih tidak berusaha mencari jalan keluar Fatih juga sudah melaporkan penggelapan uang Penipuan Dan korupsi pada kepolisian Tapi apapun itu Tidak membuat usahanya lancar Ia kehilangan klien Karena ulah karyawannya sendiri Yang membawa kabur uangnya Yang jumlahnya tidak sedikit Fatih tidak tahu kemana harus mencarinya lagi Alamat yang ditinggalkannya Ketika melamar pekerjaan 4 tahun yang lalu Ternyata palsu Ia bahkan sudah menelusuri semua jejak Yang pernah dia tinggalkan Tapi semua Nihil hasilnya Singkat ceritanya Fatih benar-benar terburuk Usahanya hancur Dan rumahnya disitabang Karena ia tidak mampu membayar hutangnya Pada akhirnya Fatih mengontrak di sebuah rumah petakan cineri Tapi itu belum bisa membuat hidupnya tenang Karena para penggerajin di Tasik Malaya Masih terus memburunya Karena ia masih mempunyai hutang pada mereka Sejumlah hampir 400 juta rupiah Nyaris setiap hari Fatih didatangi orang yang menagi hutang ke rumah kontrakannya Dan hampir setiap jam Telepon genggamnya berdering Oleh orang-orang yang menagi hutangnya Keterpurukannya itu berlangsung hingga tahun 2013 Selama 3 tahun itu Hidupnya benar-benar hancur Untuk mencari makan saja Ia harus meminta bantuan kemana-mana Anak sulungnya Terpaksa harus berhenti kuliah Karena Fatih Sudah tidak sanggup lagi membiayainya Istrinya setiap hari harus ikut mencari nafkah Dengan berjualan gorengan dan makanan kecil Di depan rumah kontrakan Sementara hutangnya masih menggunung Dan Fatih hanya mampu menjanjikan Pada para penggerajin di Tasik Malaya Bahwa suatu hari Ia pasti akan melunasi semua hutang-hutangnya Fatih kesana kemari mencari pekerjaan Dengan gaji yang cukup Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Ia sendiri merasa bersalah kepada anak dan istrinya Karena usahanya Istrinya harus ikut bekerja Sementara anak-anaknya Harus putus sekolah Sampai hari itu Salah satu temannya yang bernama Haris Memperkenalkan Fatih kepada temannya yang bernama Eddie Menurut Haris temannya yang bernama Eddie Bisa membantu menyelesaikan masalahnya Dengan kekuatan gaib Tertarik dengan hal itu Fatih mengajak Haris bertemu dengan Eddie Di suatu daerah di Bilangan Bekasi Dan hari itu pula Fatih diajak Eddie bertemu dengan seorang spiritual Yang sebut saja namanya Wisnu Dari mas Wisnu inilah Fatih diberitahu Bahwa ia bisa menggelar sebuah ritual Untuk mendapatkan sejumlah uang dari alam gaib Menurut Wisnu spiritualis yang berusia sekitar 45 tahun itu Ritual menarik uang gaib ini Menggunakan keris Ombiang Jimbo Sebuah keris keramat Yang umurnya sudah ratusan tahun Di rumah mas Wisnu Fatih diberlihatkan sebuah keris Yang di kepalanya berhias dua orang yang nampak sedang semedi Itulah yang disebut Mpu Ombiang Jimbo Pembuat keris pusaka Yang kekuatan gaibnya Bisa digunakan Untuk menarik uang dari alam gaib Fatih pun semakin antusias Karena menurut mas Wisnu Tidak perlu tumbal untuk mendapatkan uang dari alam gaib itu Meski dengan ritual yang teramat sakral tapi gaib Pengguni keris itu Tidak meminta tumbal pada pelaku ritual Gaib itu hanya menuntut Agar pelaku ritual itu berlaku jujur Sebab uang yang bisa ditarik dari alam gaib itu Hanya boleh dipergunakan Untuk membayar hutang Atau pelakunya benar-benar dalam keadaan terdesak Selain itu jumlah uang yang bisa didapatkan Terbatas Sesuai dengan kebutuhan pelaku itu sendiri Ya Dengan bermodalkan keyakinan Fatih menghadap mas Wisnu Untuk mengadakan perjanjian ritual Fatih diminta Untuk menyediakan sejumlah sesajen lengkap Untuk menggelar ritual tersebut Fatih harus menyediakan kembang setaman Lengkap dengan kemenyan Dan ubo rampai lainnya Kemudian ia juga diminta Untuk menentukan Dimana lokasi ritual itu akan digelar Menurut mas Wisnu Lokasi ritual itu boleh ditentukan oleh pelaku sendiri Bisa digelar di tempat keramat Atau dimana saja Bahkan juga bisa digelar di rumah pelaku sendiri Tapi karena rumah kontrakannya Fatih terlalu sempit Maka ia memilih menggelar ritual Di sebuah tempat keramat di Bogor Sesuai dengan kesepakatan dan perhitungan Perimbun mas Wisnu Siang itu Fatih berangkat ke rumahnya di Bekasi Hari itu Kamis malam Jumat Yang berdasarkan perhitungan mas Wisnu Hari itu adalah Hari baik untuk dirinya Dan juga keluarganya Fatih berangkat dari rumah mas Wisnu Sekitar pukul 4 sore Menuju sebuah tempat keramat di perbatasan Antara Bogor dan Tanggerang Banten Ritual itu sendiri Baru akan dikelar menjelang tengah malam Sesuai perhitungan Mereka baru tiba di tempat keramat itu Sekitar pukul 8 malam Setelah meminta izin pada jurukunci Mereka langsung menuju lokasi keramat Untuk mengenali situasinya Ternyata tempat keramat ini Memang nampak menyeramkan Pohon-pohon besar berdiri tegang Bagaikan raksasa yang tengah berkacak pinggang Di bawah pohon-pohon besar itu Berdiri sebuah gubuk kecil Yang gelap kulitah Hanya ada sebuah lampu minyak Yang terkadang redup tertiup angin malam Beberapa saat Fatih mengobrol di dalam gubuk itu Bersama 5 orang yang ikut dalam ritual itu Fatih sendiri ditemani seorang saudaranya Yang ingin ikut menyaksikan ritual itu Selama mereka mengobrol Fatih merasakan banyak ketaran energi gaib Yang menyelimuti tempat keramat itu Ia yakin tempat itu pasti dihuni oleh banyak mahluk halus Dan setelah mengobrol ngalorungidul Akhirnya waktu yang telah ditentukan untuk menggelar ritual Tiba saatnya Pukul 11 malam Mas Wisnu mulai memerintahkan anak buahnya Untuk mempersiapkan segala sesajan yang mereka bawa Berbagai uborampe ritual dikelar Dalam cungkup yang luasnya sekitar 10 meter persegi Kembang setaman Digelar di atas selai kain putih Perapian mulai dipakar Dan sesaat kemudian Api mulai menyala Membakar arang dalam bokor tembaga Beberapa batang hiu Mulai mengumpulkan asap Yang baunya sangat khas Menusuk di hidung Terakhir Mas Wisnu Mencabut sebuah keris Yang bernama Ombiang Jimbe Keris itu berdiri tegak Di atas selai kain putih di depan Ritual itu pun mulai digelar Fatih duduk bersilah di belakang Mas Wisnu Berjajar di samping kiri Anda saudaranya Dan seorang anak buah Mas Wisnu Lalu di samping kanan ada dua orang lain Yang diajak oleh Mas Wisnu Segala syarat perlengkapan untuk Memanggil kekuatan gaib keris Ombiang Jimbe Telah siap digelar Asap hiu dan kemenyan pun telah mengepul Sejak beberapa menit lalu Memanggil segala jenis makhluk halus Untuk memberi kekuatan pada ritual itu Tepat tengah malam Mas Wisnu mulai membacakan mantra dan jampe-jampe Yang Fatih tidak mengerti artinya Beberapa bait mantra dan jampe-jampe Dari bahasa Jawa kuno Meluncur dari mulutnya Sebelum itu Mas Wisnu juga membacakan Beberapa ayat sujil Quran Maksudnya untuk mencegah Hal-hal yang tidak diinginkan Pada para peserta ritual Sebab menurutnya di tempat seperti itu Resiko gangguan maluk halus lainnya Pasti sangat besar Setelah pembacaan mantra itu selesai Lalu Mas Wisnu Memberitahkan seorang asistennya Yang masih sangat mudah Untuk duduk di depan sesaji itu Sesaat kemudian Asistennya itu menutupi sebuah kardus Dengan kain putih Kemudian dia pun membacakan beberapa ayat sujil Quran Sambil duduk bersilah Suasana mulai terasa mencekam Manakala anak muda itu Usai membacakan mantra Bulu kuduknya pun terasa lebih merinding Dibandingkan beberapa saat lalu Fatih merasa Seperti ada makhluk halus yang tengah memperhatikan gerak geriknya Fatih pun mulai melirik ke kiri dan ke kanan Memperhatikan seluruh ruangan cunggup itu Tapi tidak ada apapun di sana Hanya kegelapan malam yang Fatih lihat Sesekali Fatih mendengar Suara burung hantu dan binatang malam Yang membuat suasana semakin mengerikan Angin malam pun kian menusuknya Fatih yakin Disitu pasti ada makhluk halus Yang tengah memberatikannya Ia merasakan itu Karena hampir seluruh bulu dalam tubuhnya berdiri Dadanya pun berdebar semakin keras Malurnya memastikan Ada makhluk lain yang ikut dalam ritual itu Saat diliputi rasa takut itu Tiba-tiba saja Berar! Kardus yang ditutup kain putih itu Seperti meledak Menimbulkan suara gaduh Jantungnya seperti mau copot Fatih kaget bukan kepalang Hingga posisi duduknya Berubah sedikit mundur Bahkan nyaris lari Lantaran kaget dan takut Tenang, tenang Tidak apa-apa Itu hanya pertanda Bahwa ritual kita direstui gaib Dan kita hampir berhasil Ujar Mas Wisnu Manakala melihat keadaan Fatih yang sangat ketakutan Tetap konsentrasi Dan jangan bertindak yang aneh-aneh Perintah Mas Wisnu kemudian Sesaat kemudian Mas Wisnu mengambil alih ritual dari anak muda itu Kembali Mas Wisnu Membacakan beberapa bait mantra Sambil menaburkan kemenyan ke atas bokor Yang arangnya masih terlihat membara merah Tidak seorang pun yang berani membuka mulut Suasana pun semakin hending mencekam Nah Ritual ini sudah selesai Mari kita lihat Apa yang ada di dalam kardus itu Tiba-tiba saja Mas Wisnu berusara Sambil menunjuk kardus yang tertutup kain putih Silahkan buka kardus itu Tuturnya sambil menatap ke arah Fatih Atau kalau sampean takut Biar saya saja yang membukanya Lanjutnya melihat Fatih yang nampak ragu dan ketakutan Silahkan Mas saja yang membukanya Jawab Fatih dengan ketakutan Perlahan Mas Wisnu Mulai menyingkapi Kain putih yang menutupi kardus itu Dadanya masih berdebar Benaknya terus bertanya-tanya Apa yang ada di dalam kardus kosong itu Sesekali Fatih bisa melihat Raut wajah Mas Wisnu yang nampak was-was Entah apa yang ada dalam penak laki-laki itu Tapi sedetik kemudian Raut wajah Mas Wisnu Nampak berubah Ada rasa sumringah Tadkala dia mulai membuka tutup kardus itu Alhamdulillah Ternyata ritual kita dikabulkan Silahkan Lihat apa isi kardus ini Tutur Mas Wisnu Dengan senyum penuh kebahagiaan Dan betapa terkejutnya Fatih Manakala melihat apa yang ada dalam kardus itu Setumbuk uang pecahan seratus ribuan Memenuhi kardus itu Dengan penuh kebahagiaan dan rasa tidak percaya Fatih mengambil segepok uang itu Setelah ia perhatikan Ternyata benar Itu adalah uang Yang selama ini Fatih dambakan Untuk melunasi hutang-hutangnya Ingat Mas Fatih Hal pertama yang harus sampean lakukan dengan uang ini Adalah membayar hutang Jika hutangmu sudah lunas semua Maka sisanya boleh digunakan untuk apapun Jelas Mas Wisnu mengingatkan kepada Fatih Jika tidak digunakan sesuai tujuan awalmu Maka kamu harus terima resikonya Fatih pun dengan senyuman mengiakan ucapan Mas Wisnu Singkat ceritanya Mereka pun pulang dengan membawa hasil yang mereka harapkan Dengan uang itu Fatih akan membayar seluruh hutangnya Pada para penggerajin di Tasik Malaya Fatih juga melunasi hutang-hutang kecilnya pada teman-temannya Dan juga tetangga yang telah membantunya selama ini Anaknya uang itu memang hanya cukup untuk membayar hutang Hanya tersisa Tidak lebih dari 2 juta saja Dari sisa pembayaran hutang-hutangnya itu Tapi Fatih tetap bersyukur Ia bisa melunasi hutang-hutangnya Meski kini Fatih harus mulai kembali usahanya dari nol Dan selesai Demikianlah cerita tentang salah satu jenis pesugian Yang menggunakan keris Ombiang Jimbo Sebagai medianya Kisah pesugian Ombiang Jimbo ini Memang seolah terputus Hanya sampai Fatih berhasil melunasi hutangnya Dan memulai bisnisnya kembali dari awal Tapi apakah hanya sampai itu saja? Benarkah pesugian Ombiang Jimbo Benar-benar tidak membutuhkan tumbal Percayalah Itu semua hanya tipu daya dari jin belaka Kekayaan tidak pernah diperoleh secara gratis Apalagi melalui pesugian Pasti ada sesuatu yang digunakan Untuk membayar kekayaan yang didapat Sesuatu ini memang bisa berupa apa saja Bahkan bisa mengambil atau menyedot harta anak cucu kita kelak Itulah yang namanya pesugian Kekayaan semua yang terkadang Harus dibayar dengan harga yang telampau mahal Bahkan sampai harus jadi budak setan Bagaimana? Apakah kalian mau melakukan pesugian? Perlu kalian tahu Pesugian adalah suatu kemusrikan Ketahuilah Pesugian sangat dilarang oleh agama Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like, share, dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton